Ini adalah hasil dari game Capture di bawah 400 ribuan Gambarnya menurut gue udah lebih dari lumayan Wah siapa yang nyangka ini game Capture 400 ribu cuy Lu ini orang kalau live streaming pakai iPhone Dan lu gambarnya seperti ini nyangkanya udah Helgato pasti Halo Nerds, welcome back to my channel Pemirsa Goizah Oke what's up cuy cuy, balik lagi sama gue Mirza di konten yang paling kalian tunggu-tunggu Yaitu adalah konten Gaming Gear Oke cuy, tepat di 1 bulan yang lalu nih Gue resmi melaunchingkan sebuah game Capture yang menjadi alternatif kalian Buat para pemula live streamer ataupun yang sudah menjadi live streamer Pengen mendapatkan kualitas yang bagus tapi dengan budget yang minim Yaitu adalah BeHalf Expandacy 001 Saat gue melaunchingkan si produk itu cuy Animo kali itu memang sangat luar biasa banget Dan Alhamdulillah produk gue ini terjual banyak, lumayan banyak juga cuy So gue ngucapin terima kasih buat antusiasme kalian Terus juga support kalian terhadap produk gue ini cuy Nah tapi ini, gue ada beberapa keluhan gitu cuy Dari beberapa streamer pemula ya Dari kalian juga yang nge-comment Bang, keluarin lagi dong game Capture yang lebih murah Tapi memiliki kualitas yang sangat bagus Gue menemukan suatu partner bisnis lagi di luar negara sana cuy Yang mengajak gue untuk merilis sebuah game Capture paling termurah Yang memiliki kualitas sangat luar biasa Nah disitu gue langsung ngebuat lagi desain graphic customization Yang sesuai dengan selera kalian Dan yang paling pasti nih Itu harus 60 fps Dan mereka menyutuhnya iya Dan akhirnya kita resmi launchingkan ya hari ini Di tanggal 20 Agustus 2020 Game Capture yang menjadi solusi buat kalian para pengurah live streamer Yaitu adalah B-Half Mini Modul MM002 Nah oke cuy ya nih buat kalian yang memang baru masuk ke channel gue Yang belum tau apa sih itu game Capture Nah jadi begini bro Game Capture itu adalah suatu perangkat hardware Yang bisa menangkap layar apapun yang dihasilkan oleh HDMI Nah contohnya kalau misalkan nih Kita ini seorang live streamer gaming mobile Lo main Mobile Legends game Main Free Fire Atau main PUBG Mobile Nah lo kan mainnya di handphone tuh Nah ada caranya gimana si game itu dimasukkan ke dalam PC Itu dilalui mirroring Ataupun melalui pencerminan layar Penangkapan layar Dan yang paling stabil itu adalah menggunakan game Capture Karena disaat lo menggunakan mirroring Itu akan menguras RAM handphone kalian Sehingga handphone kalian itu jadi panas banget Nah makanya hampir semua youtuber Ataupun live streamer Itu menggunakan yang namanya game Capture Untuk lebih stabil dan tidak mempengaruhi masalah handphone dan gameplaynya Begitu cuy Nah dari disini gue bakal ngebahas dulu Dari segi kemasan dan konsep dari si game Capture ini Oke jadi kalau misalkan kalian lihat Ini gak familiar gitu ya Maksudnya udah gak asing lagi Bahwa konsepnya masih tetap gue adaptasi dari si kakaknya Yaitu B-Half Expandacy 001 Dan disini kenapa gue beri nama yang namanya mini modul cuy Karena memang dari segi bentuknya ini Yang bener-bener sangat kencil Sangat compact banget Dan tapi dia ini jujur aja cuy Sekecil ini untuk Lo nanti bakal liat review gue untuk pengetesannya Sangat luar biasa Jadi jangan liat dari kecilnya cuy Ya kalau misalnya udah ditancep itu Wih Juara gitu kan ya Nah oke kita lanjut lagi dari masalah di segi kemasannya Dari segi kemasannya gak ada yang berubah Mungkin dari si B-Half Expandacy 001 Dan ini juga gue mungkin agak sedikit mengonsepkan bahwa Kita tidak ada pengkastaan harga mahal dan harga murah Siapapun lu Lu berhak mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari gue Yaitu mungkin dari segi kemasannya Lu akan mendapatkan suatu prestis Meskipun harganya yang murah Lu masih tetap mendapatkan prestis Untuk si produk gue ini cuy Dan disini mungkin ada yang sedikit berubah Dari segi si kemasannya Yang biasanya kemarin di S-Van DC itu menggunakan warna doff Nah disini gue Rubah ke lebih ke glossy Karena Biar lebih awet aja si kemasannya Kalau lu simpan ini bertahun-tahun gitu Dan ya kita langsung buka aja cuy Begitu kita buka ini si kemasannya Set Nah disini gue tetap Masih menggunakan dus Indomie Karena apa ini untuk memotong budget biaya packaging Begitu cuy Lu gak mau kan mahal-mahal Yaudah kita harus ada sedikit berkorbannya Dari segi si packagingnya Dan begitu kita buka lagi cuy Dari segi kemasannya Lu akan mendapatkan disini beberapa item Ya Di luar unitnya Yang pertama adalah Lu akan mendapatkan stiker lagi Ya ini bisa lu pajang nanti di CPU Ataupun di motor Ataupun di mobil kalian Dan Dan kalian juga kan disini Mendapatkan yang baru lagi Yaitu user manual Nah disini juga Kemarin banyak kena User manual yang si S1 DC kan Memang dia sudah ada Cuman Disini gue modifikasi lagi User manualnya Lu tinggal scan barcode aja ini Dan nanti ini Lu bakalan nyambung ke tutorial Yang pernah gue bikin cuy Begitu ya Jadi lebih gampang lagi Buat kalian mencari Apa namanya Si cara penggunaannya Dan optimalisasi Untuk si game capture ini Dan di belakangnya ini Ada yang namanya Warranty card Jadi kartu garansi Nah untuk garansinya Si Apa namanya Behoff mini modul ini Memang gak sampai 1 tahun cuy Dia gue hanya kasih Sekitar 3 bulanan Dan oke Kita langsung lanjut lagi Disini ada kabel biru Kabel USB Jadi nanti kalian Tinggal colokin aja Si game capture ini Ke PC Menggunakan si kabel datanya Ini kabel USB nya ini cuy Nah oke cuy Sekarang kita langsung masuk Kedalam masalah spesifikasinya Kita pengen tau nih ya Untuk spesifikasi Benda sekecil itu Punya performa Yang kayak gimana Oke jadi Di belakangnya ini Ada spesifikasinya Jadi kita langsung Baca aja Yang pertama adalah The best custom graphic Chief set from Iza Kaisar Oke jadi disini Gue yang ngedesain Masalah pewarnaannya Grafiknya Yang kira-kiranya Ini sesuai dengan Kebutuhan kalian Live streaming Apalagi live streaming Gaming mobile Ataupun gaming console Dan lalu disini Input resolutionnya Up to 380x2160 A30Hz Jadi lu bisa nginput Dari handphone ke Dari console ke Itu sebesar Resolusinya 3840 Jadi up to Sampai 3840 X 2160 Lalu bagaimana Dengan masalah outputnya Output itu adalah Apa yang dihasilkan ya Sampai keluar Di OBS nya Jadi setelah lu colok Nanti kan ada Itu input Nah di outputkan Itu adalah hasil gambarnya Itu support Sampai dengan 1920x1080 Sebesar 30fps Ya Nah tapi Buat kalian yang mungkin Merasa Aku tuh masih 30fps 1080 nya Oke tenang Jangan khawatir Disini pun juga Gue merekomendasikannya Sebenarnya Di 1280x720 Untuk yang pengen Merasakan 60fps nya Lalu bagaimana Dengan sistem Requitmen nya Fisik kalian itu Harus kayak gimana Disini kalian Tidak muluk Gue tidak muluk Muluk juga Jadi gue pengennya Ini masih work Di Handphone Ataupun Di laptop Yang kentang Tapi dengan syarat Itu kalian harus Tetap pakai Windows 10 Kenapa Windows 10 nya 64 bit Kenapa Karena Si Windows 10 ini Dia ini sudah Otomatis driver Jadi begitu kalian colokin Kalian gak usah lagi Nginstall driver Di Windows 10 Dan yang udah pasti Direct X nya itu Lebih besar Begitu cuy Nah ini pun juga support Di Mac OS Jadi buat kalian yang Punya Mac OS Dan pengen Menjadikan si game capture ini Untuk membantu kalian Dari kamera SLR Dirubah jadi webcam Bisa banget Lalu disini pun Juga gak butuh Membutuhkan Prosesor yang tinggi Disini kalian cukup Pakai Intel Core i3 Yang generasi ketiga Aja minimal Ataupun kalian Pakai AMD FX AMD FX itu yang sebelum AMD Ryzen Sekarang Itu masih bisa Dan masih work Banget ya Lalu juga kalian disini Perlu VGA nya Gak perlu tinggi Tinggi banget Cukup GTX 30Ti Aja minimalnya Ataupun yang Lebih bagus Lebih besar Lebih bagus Untuk masalah kualitas gambarnya Ataupun kalau misalkan kalian yang punya AMD Vega Untuk laptop kentang kalian Gitu Ini masih oke banget Dan work banget Begitu cuy Oke selanjutnya Kita bakalan Ngetest si performanya ini Di OBS nya itu Kayak gimana Ya ini bakal Gue yakin Kalian pasti penasaran banget Dengan masalah performanya nih Makanya gue akan langsung Memamerkan aja Ini nih Hasil dari Be Half Mini Modul MM002 Via OBS Nah oke cuy Sekarang kita langsung Cobain aja si game capture nya Lewat OBS Jadi lo tinggal colokin aja Nanti si Be Half MM002 nya ini Ke PC Pakai USB yang warna birunya itu Gue rekomendasi Kalian tetap pakai USB 3 Untuk hasil yang maksimal Oke Nah disini Percobaan pertama Kita bakal pakai dulu Xiaomi Redmi Note 8 Handphone Android Jadi yang kalian butuhkan adalah Si kabel yang mahal ini ya Plus dengan kabel data Yang originalnya Yang kedua adalah Kalian butuh kabel AUX Tapi gue rekomendasi Kalian menggunakan Elgato Chatling Untuk masalah Audionya gitu Tapi kalau misalkan Handphone kalian Yang memang sudah support Audio internal Kalian gak usah pakai lagi Si Elgato Chatling nya ini ya cuy ya Oke jadi Untuk masalah tutorial Pemasangannya itu Sama dengan video Yang kemarin Yang pernah gue bikin Jadi kalau misalkan Kalian agak kurang jelas Langsung cek aja Di video yang di atas ya Karena ini susah lagi Gue nge-sutnya Jujur aja Jadi kalian wajib Tonton video yang di atas Oke Oke kita langsung Rakit dulu Kita colokin dulu Dan nanti kita bakal Setting di kontrol panel Untuk masalah audionya Oke cuy Sekarang kita langsung Masuk ke bagian Setting si audionya dulu ya Sebelum masuk ke OBS Jadi kalian tinggal Pilih yang di bagian Sound ini Ini wajib banget Klik yang bagian sound Nah nanti kan keluar Tampilannya seperti ini Tiap Windows Beda-beda keluarnya Nanti bagaimana Yang penting kalian harus Masuk ke bagian sini Lalu kalian masuk Ke bagian recording Nah kalian tinggal Geser aja ke paling bawah Ada yang tulisannya Digital Audio Interface Nah ini adalah Apa namanya sound Untuk si game capture nya ya Jadi tinggal kalian klik kanan Properties Lalu kalian klik Listen And checklist Listen to the device Pilih default playback device Default playback device Adalah headset yang kalian Colok di PC Oke Disini misalkan Gue contohnya Menggunakan HyperX ya Ya hyperX Tinggal di oke aja Nah lalu disini Line in Line in ini Khusus untuk Handphone Android doang ya Kalau yang nanti kita Tutorial iPhone ini Nggak usah Yang di bagian line ini Kalian klik kanan Properties Klik listen juga Listen to the device Kalian pilih juga disini Pake headset kita apa HyperX Apply Dan oke Ya Sekarang kita langsung Masuk ke OBS studio nya Nah oke Sekarang udah masuk Ke bagian OBS nya Ya jadi Kalau misalkan Kalian di OBS Kalian tinggal klik Yang tanda plus ini Pilih yang Video capture device Dan kalian kasih nama aja Be half Oke Lalu di klik oke aja Nah disini tampilannya Udah langsung keluar ya Tampilannya adalah Drawing screen Versi yang baru Nah buat misalkan kalian Kok drone screen gue Tampilannya nggak beda Itu ada cara update nya lagi Yang memang belum gue Kasih tutorial nya Jadi setelah video ini Mungkin gue bakal kasih Cara update lagi Buat yang gagal-gagal kemarin ya Disini udah langsung Kedetek Jadi si game capture nya Dicolokkan ke si drone screen Atau ke kabel MHL nya itu Nanti tampilan awalnya Seperti ini ya Kita biar lebih enjoy Langsung dicolokin dulu aja ya Si handphone nya Tuk Ya gambarnya enak Nah disini kan udah ada nih Drawing screen Buka saat aksesoris USB ini Terhubung Biasa oke Dan mulai Oke gambarnya udah masuk ya Jadi kita langsung dulu Buka game PUBG dulu lah ya Biar bisa menyetting Warm nya itu dengan enak Gitu cuy ya Nah oke Sekali kita masuk ke dalam In game nya Dan kita bisa cek dulu Untuk masalah yang lain-lainnya ya Oke jadi Untuk masalah di device nya Nanti kan pilihannya Kalian mungkin kok bingung Gak ada tulisannya HDMI Nah namanya itu adalah USB video ya USB video untuk nama Si game capture ini Lalu kalian bisa Klik konfigur video Untuk nyetting warnanya Dan ini yang gak ada Di biar versi sebelumnya cuy Kenapa gue ini sangat Interest banget Buat nge-review Si game capture gue ini Karena kita bisa nyetting Untuk di masalah Tune color nya Tanpa halus Menggunakan color filter ya Jadi misalkan Kita coba dinetralin dulu semuanya Biar gambarnya tuh Lebih enak warnanya ya Ini tips nya Kita netralin dulu semuanya 1.8 1.2.8 1.2.8 1.2.8 Oke Sip Kita ini udah netral Kita klik ok aja Nah lalu disini Kita pilih yang resolution Atau fps nya Kalian pilih custom Wajib Ini untuk handphone yang android Yang memang Bisa dibilangnya handphone kentang Kalian langsung pilih yang resolution Nah disini pilihannya Gila banyak banget cuy Lo mau pilih resolusi yang mana Semuanya ada Cuman tetap gue recommendation aja Pakai yang 720 aja Dan nanti hasilnya seperti ini Bentar Kita setting lagi Di bawahnya Untuk color space nya Di 709 Color range nya Kalian pilih yang full Dan lo bisa liat Oke Kita oke aja Kita oke Sah Ih Gila sih cuy Gambarnya ya Wah Gambarnya men Nah itu sekarang Kita bakal cobain langsung Di training ya Untuk ngetes Si smooth nya Pergerakan Pergerakan jalannya Kayak gimana Sama si suaranya Oke Jadi kalo misalnya Pertama kita dari giro Kayak lumayan ya Gak ada Per delay yang delay yang Sama sekali Mantep sih disini ya Untuk masalah Gambarnya pun Lumayan lah ya Menurut gue lumayan banget Ini untuk versi Ya memang versi murahnya Be half yang kemarin S1 Jadi untuk masalah warna Menurut gue Segini sih Yang harganya Di bawah 400 ribu Udah Cukup banget Lalu kita cobain Untuk perjalanan kaki Ada Perjalanan Untuk jalannya Nah Ini memang Si Xiaomi nya ini Udah mulai agak aneh Cuy Ini kemarin Waktu gue ngetes kemarin Xiaomi gue Gak separah ini Si ngeframenya gitu ya Terus sekarang Makin kesini Makin ngeframenya Oke Nah kalau misalkan Untuk masalah suara Nih ini selama ini Gak ada suara Karena gue kecilin Karena gue pisah pun juga Untuk rekaman audionya Ini suaranya seperti begini Ini suara dihasilkan Dari si Elgato Chatling nya Ya bukan dari Si kabel MHL nya Jadi kalau misalkan Kalian mengurangkan Android ini Memang tidak Termiroring kan Untuk masalah audio Internal nya Jadi kalian wajib Pakai kabel aus Atau Elgato Chatling Nah Oke Hari ini kita Coba bawa Senjata dulu Untuk ngetes Gambar Warnanya bagaimana Nah ini Sip Oke Seperti biasa Kita akan ngetes Di rumput ini Ini adalah Hasil dari Game Capture Di bawah 400 ribuan Gambarnya Menurut gue Udah lebih dari Lumayan ya Udah lebih dari Harga mirroring juga Mirroring kan sekarang RSF aja Udah 300 ribu 350 ribuan Kalau gak salah Ini harga 400 ribu Berbentuk hardware Yang bisa lo Pasang dan stabil Menurut gue Ini gila banget sih Oke banget ya Cakep banget Dan Ih Keren gak sih ya Untuk ini untuk Android ya Belum nanti kita bakal Cobain untuk iPhone Jadi So Kita akan Setting dulu Untuk iPhone Dan peralatan digunakan Untuk iPhone Kita siapin dulu Oke Sebentar Oke Selanjutnya kita bakal Cobain pake iPhone Ya Disini gue akan Cobain pake iPhone 11 Pro Max Nah gimana nih Hasil gambar Dari iPhone 11 Pro Max Udah tau lah ya Gambarnya tuh Udah kece banget Kita pake game capture Yang akan jadi Dibawa 400 ribuan ini Kayak gimana sih Gitu ya Tapi ingat Kalau misalkan lo Mau pake iPhone Apapun iPhone lo Mau lo iPhone yang Memang iPhone 8 Ataupun iPhone 7 Tetap lo harus pake Lightning to HDMI Yang original ini Jangan yang lain Karena gak akan bisa juga Gitu Gak akan bisa Dan lo gak akan Nyaman banget Oke Jadi peralatan yang harus Lo punya Hanya sekedar Lightning to HDMI Ini aja Jadi kita langsung Colok disini Oke Kita colok lagi Dan kabel HDMI Jangan lupa ya Kabel HDMI Ntar gue siapin dulu sebentar Nah oke Dari kabel HDMI ini Kita colok langsung Ke si game capture nya Nah dan untuk Pengaturan iPhone iPhone sendiri pun Itu tetap Kalian masuk ke bagian Setting audio dulu Kalian pilih yang sound ya Lalu kalian pilih yang Recording Dan pilih yang Digital audio interface ini Kalian klik properties Klik listan Dan tetap Dicenting listan Untuk di pas Dan didengarkannya Ke headset Yang kalian pake Di PC Ingat ya Tinggal di oke aja Di oke aja Oke kita akan buka OBS nya disini Tadi kan ini Yang behalf ini kan Sudah buka Nah sekarang kita akan Buka dulu Oke langsung Termiroring dengan baik Sip Disini Kita langsung masuk aja Game PUBG Mobile Oke Nah jadi Kalau di iPhone ini Bisa gue cobain Pake buat Mobile Legends Kayak gimana ya Nah Oke ya Sebentar Nah disini gue Lebih bisa maksimal Untuk ngetes Smooth atau enggaknya Di iPhone Kalau di Android tadi kan Memang Dia gak bisa smooth extreme Nah kita coba Kalau smooth extreme Plus dengan FPS 60 nya ini Apa balance atau enggak Gitu ya Oke 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 Disini kita cobain dulu Yang ini untuk settingan yang awal ya Settingan awal yang disamain dengan Yang Android Oke 1270 Match output Match output FPS Oke disini gue belum liatin Dih ada di mode Output IPS nya ya Match output IPS nya disini Lebih bisa 60 Gila gak sih cuy 60 fps ya Dan oke Kita liatin dulu Ini untuk kualitas Hasil kualitas Dari game Capture 400 ribu Ditempel di iPhone 11 Pro Max Dan lu bisa liat sendiri Ih Ih cakep cuy Ini udah hampir sama dengan Bihal sih Kalau untuk Pemakaian di Android ya Eh untuk pemakaian di iPhone Itu ya Wah Waduh Gila abet sih ya Oke sekarang kita akan Cobain untuk Hajar si Bihal 400 ribuan ini Ke 1080 Oke kita cobain 1080 nya itu bagaimana Oke Oke disini Oversize dan Auto select Disini Mate out plus IPS nya hanya Maksimal di 30 ya 30 fps Dan Kita kecilin dulu Gambarnya Disini karena Dia terlalu over Tadi gambarnya cuy Nah Set Dan kita cobain 30 fps nya itu Kayak gimana disini Agak sedikit Kerasa ya Agak sedikit Kerasa kali ini Settingannya disini Gue grafiknya Smooth extreme Apalagi kalau misalnya Gue coba naikin ke HDR Dan Pakai classic disini Oke agak sedikit Kerasa sih Agak sedikit Kerasa ya Asli sih ini Oke kita akan Cobain Ke 30 fps Kita balik lagi 720 Ke 720 Tapi ininya FPS nya di 60 ya 60 atau 59,94 Sama Itu Bebas Mau pake yang mana Dan Ini Untuk Grafik HDR extreme Ngetes Di iPhone 11 Pro Max Menggunakan game capture Harganya 400 ribuan Cuy Enggak Ini sama yang Merak sebelah yang lebih Dari jutaan pun sama Cuy Serius Oke Wah Gila sih ya Asli Oke sekarang kita langsung masuk Cobain di training Untuk pergerakan smooth nya Yang lebih detail Dan suara Oke Oke sekarang kita masuk ke dalam Training nya Disini gue udah pegang senjata Kita pake barrel Kita tes dulu Untuk masalah pergerakan smooth nya Sambil jalan Uh Sama sih Kalo pake iPhone Cuy Ini gak keliatan game capture 400 ribu serius Gue bukannya gak bagusin Produk gue sendiri Tapi emang Gue udah ngetes live streaming Pake Ini orang Yang kanya Gue pake Bealfa Atau pake Algato Asli Dan Bisa liat di konfigur videonya Tanpa kita tune Kalo lo tune lagi Ini gambarnya bisa lebih gila lagi Cuy Dan Wah Siapa yang nyangka Ini game capture 400 ribu Cuy Lo ini Orang Kalo lo live streaming Pake iPhone Dan lo Gambarnya seperti ini Nyangkanya udah Helgato Pasti Pasti nih Yang harganya udah jutaan Warna kilau nya Cuy Kilau Glacier nya Masih dapet Pasti dapet Wah gila sih Ini 720 ya Apalagi kalo misalnya 1080 nya bisa 60 fps Udah parah sih Ini udah bisa Ngekilar produk gue sendiri Sih kan Oke Kita akan cobain Gak ada delay sama sekali ya Gak ada delay sama sekali Mantep sih ini Oke Sekarang kita akan cobain Di game sebelah Yaitu Mobile Legends Gimana sih Untuk kualitas gambarnya Oke Nah itu sekarang kita akan Coba di game Mobile Legends Ya Dan gimana nih Hasil Mobile Legends Pake game capture 400 ribu Dan menurut gue sih Ini udah Oke lah Oke banget ya Nanti kita lihat Skill efek dari Hayabush nya Sah Dapet banget Cuy Oke Mantep ya Rumput disini Kalo masalah warna Tinggal di tune lagi Nanti mungkin kita Di next tutorial Kalian udah kepanjangan Mereka di video ini Nah Oke Untuk Mobile Legends Mantep ya Nah oke Sebuat kalian yang pengen Ngeliat hasil recording Dari si game capture ini Langsung cek Di video berikut ini My Poo Every When And To Could But I Luna A They Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton